Hai Mawari semuanya, halo teman-teman Nanti tanggal 7 Agustus jam 8 malam Aku mau ngadain virtual concert pertama aku Mawar mau bikin virtual concert Namanya Gwang Windu nih Apa sih yang bikin Mawar? Bikin virtual concert Terus konsepnya seperti apa Dan gimana caranya kalau mau nonton Oke, jadi tercetusnya ide-nya ini sebenarnya dari label Tapi ini buat mengurangi rasa rindu Kayak penonton-penonton konser Atau mungkin teman-teman mawaris gitu Yang udah kangen banget keluar rumah nonton acara musik Atau nonton aku nyanyi gitu Jadi ini adalah sebuah konser virtual buat mengobati rasa rindu mereka Terus konsepnya ini sendiri Ya sebenarnya kayak nonton konser sih Cuma perbedaannya itu dari rumah dan kita akses dari gadgetnya kita gitu Ada yang spesial gak untuk virtual concert ini? Pastinya ada, pastinya ada Jadi kita juga bisa nanti baca-baca komen Terus juga aku bakalan bawain beberapa lagu kesukaan aku Mungkin yang kalian belum pernah dengarkan sebelumnya aku nyanyiin Itu bakalan dibawain di virtual concert ini Dan kita bakalan seneng-seneng bareng pastinya Terus perasaan kamu gimana nih ketika tiba-tiba label Ngasih kamu kesempatan untuk bikin konser virtual? Kaget awalnya kayak Ini beneran gak sih? Ini beneran gak sih? Yakin gak sih ini nawarin ke aku gitu Terus akhirnya tiba-tiba langsung dikabarin Oke kamu konser tanggal segini Ntar kita mulai persiapan dari tanggal segini ya gitu Terus aku kayak Ini beneran! Ini beneran! Terus aku seneng banget Dan keuntungannya dari virtual Jadi kayak papa aku di luar Papa aku di Belanda bisa nonton juga kan Karena virtual gitu Oh iya bener banget Banyak fansnya dari seluruh penjuru juga bisa bakal nonton ya Terus Semoga aja Terus bisa dibilang lagu kamu kan sebenarnya belum banyak nih Nah apakah nanti bakal bawain lagu-lagu Yang belum pernah kamu bawain sebelumnya di saat konser atau gimana? Katanya mau denger-denger mau bawain lagu Korea ya katanya? Iya Jadi emang ini aku bakal membawain lagu-lagu aku dan juga lagu-lagu favorit aku dari penyanyi-penyanyi favorit aku sih Jadi mungkin belum pernah dinyanyiin sebelumnya Dan ini bakal dinyanyiin pertama kali di konser virtual ini Bener nanti ada lagu Korea Jadi ini adalah salah satu lagu favorit aku waktu aku masih SMP Lagu apa tuh lagu koreanya? Boleh dibocorin gak? Ntar aja deh Yaudah berarti Yang mau tau silahkan nonton konsernya ya Terus Selain mawar ada siapa aja di konser ini? Mungkin bakal duet atau apa? Kalau buat virtual konsert ini masih aku sendiri Tapi aku sendiri pun berharap banget nanti Di konser selanjutnya mungkin bisa ada berduet dengan penyanyi lain Terus kalau dari segi nama nih Kenapa namanya Ruang Rindu? Apa emang berhubungan sama single yang kemarin itu atau gimana? Karena kayak yang tadi sih Karena dibilang ini tercatu saya sendiri buat mengobati rasa rindu dari teman-teman semua Dan juga dari tim-tim yang udah kangen banget sama konser Yang nyari Gimana ya yang sumber penghasilannya tuh dari konser juga Terus juga Ya Aku terhadap nyanyi ini Jadi kayak emang mau ngebeti rasa rindu semuanya sih gitu Terus katanya di konsernya tuh Selain konser ada meet and greet sama mawaris juga ya? Iya Nah Untuk ikut meet and greetnya tuh ada syarat tersendiri gak sih? Atau emang semua yang beli tiket tuh udah dapet meet and greet juga? Jadi ada bedanya sih Jadi kayak pre-sale itu beda sama meet and greet Jadi nanti Jadi kayak ada tiket khusus meet and greetnya gitu Tapi kita semuanya sekarang secara virtual dulu sih gitu Iya Betul banget Terus nih Kalau misalnya mau beli tiket konsernya bisa lewat mana Dan harganya berapa? Boleh kasih tau gak? Boleh-boleh Kalau Untuk tiketnya bisa dicek di locket.com atau di gotics Kalian bisa klik juga link di bio Instagram aku Mawar.eva Nah nanti harga-harganya ada disana Betul sekali Langsung aja cek ke bionya Mawar.eva.dejong Disitu ada linknya bisa kamu cek Bisa kamu tau datilnya juga Oh iya konsernya kan 7 Agustus ya Persiapannya udah berapa persen nih? Kan udah tinggal dikit lagi nih? Tinggal seminggu? Sudah berapa persen ya? 90 sih Jadi sisanya udah tinggal kayak buat di hari hanya kayak check sound dan lain-lain gitu Oke So far udah Udah berapa banyak sih yang beli tiketnya? Apakah ada kuotanya gak sih? Untuk konser ini? Atau emang sebanyak-banyaknya aja? Kalau kuota mungkin untuk kuota tiket pre-sale sih Jadi Kalau pre-sale itu kayak mungkin ada kuotanya Tapi kalau misalnya untuk penontonnya sendiri gak ada sih Oke Nah ini kan Ini virtual konser pertama kamu nih Kamu kan ya? Iya Apa nih harapan kamu Dari virtual konser ini? Iya semoga bisa mengobati rasa rindu teman-teman semuanya Terus kita bisa seneng-seneng bareng Terus semoga semuanya berjalan dengan lancar Gak ada kendala Teman-teman semua gitu Semoga gak ada kendala Amin Nah ini ada yang nanya Dari Eka Maharsa Ada berapa lagu dibawain buat virtual konser? Buat virtual konser ini ada delapan lagu Delapan lagu Apakah Semua lagu Mawar Eva sebelum-sebelum dibawain Atau justu Ada kejutan? Kalau lagu aku sendiri kan baru empat kan ya Jadi emang Bakalan tetap dibawain Pasti dibawain ya Nah justru Empatnya itu tuh yang perlu ditanti Selain empat lagunya Mawar Nah ini ada yang nanya juga dari Anissa Mawar gogi apa enggak? Wah Virtual konsep pertama Grogi apa enggak nih? Kalau ditanya grogi apa enggak Grogi Grogi Karena Tapi walaupun Pertama Gak ada penontonnya Jadi emang kita harus Semaksimal mungkin Berusaha Seakan-akan ada penontonnya live gitu kan Oh iya bener-bener Tantangannya itu ya? Iya Takut juga teknisnya ntar Ada apa-apa Gitu-gitu sih Terus takut Suaranya tiba-tiba Gak fit pada hari itu Gitu Waduh Gitu-gitu-gitu Bener banget Jakarta Pre-sale terakhir tanggal berapa Mawar? Nah kalau pre-sale terakhir Jujur aku enggak tahu Tapi pasti aku bakalan tetap update kalian Di Instagram aku Soal Pertiketannya Maksudnya pre-sale kapan terakhir Apakah pre-sale sudah memenuhi kuota atau enggak Apakah kalian masih bisa beli pre-sale atau enggak Pasti nanti aku bakal kasih tau Oke Pokoknya rajin-rajin update IG-nya Mawar aja ya Terus Selain Mempersiapkan virtual concert Kamu lagi sibuk apa nih sekarang? Jadi aku lagi Shooting web series juga sih Jadi emang Membagi waktunya Lumayan Nah Udah lagi shooting web series Persiapan concert Kamu untuk menjaga kesehatannya gimana? Kan Lagi masa-masa Sulit juga kan Saat ini Masa-masa Pandemi dan lain-lainnya Jaga kesehatannya Pastinya dengan Makan-makanan sehat Minum vitamin Minum air putih yang banyak Rajin makan buah dan sayur Terus juga Ya Ikutin protokol kesehatan dari pemerintah Terus Rajin cuci tangan Dan jaga kebersihan sih yang paling penting Yang paling-paling-paling penting Betul banget tuh Biasanya pun banyak kegiatan Tetap Mematuhi protokol kesehatan ya Wah ada Mawaris yang nanya nih Konsernya mulai jam berapa? Konsernya mulai jam 8 malam Jam 8 malam Jangan sampai Ketinggalan tuh ya Kalau bisa dari setengah 8 Anda siap-siap lah gitu Terus Nih Selama pandemi kan pasti Bisa dibilang Mawar lebih banyak di rumah mungkin ya Atau lebih Kegiatannya gak sesibuk Ketika sebelum pandemi Ada Sering nyoba-nyoba hal baru gak? Selama pandemi ini Hal-hal baru apa ya Sebenernya aku jadi Jadi olahraga di rumah sih Jadi emang Apalagi waktu PSBB tuh kayak Emang udah gak bisa ngapa-ngapain kan Bener-bener harus cari kegiatan gitu Dan Iya Udah mulai olahraga Terus juga Kayak Apalagi ya Mulai ngegambar Gitu-gitu sih Dan aku juga kan lagi kuliah Kuliah online Oh iya masih kuliah ya Katanya kemarin baru ujian ya Iya Ujiannya gimana? Online atau gimana? Ujiannya online juga Wah Tiga alasan apa aja ya Karena kita bakalan seru-seruan bareng Kita bakalan galau-galauan bareng Dan Ini adalah Virtual concert perdana aku sih Jadi emang Sayang kalo dilewatkan Betul Terus ada meet and greetnya juga kan Kapan lagi Sekalian deh Kan Mawar mau cover lagu Korea Dan lagu Korea katanya kesukaannya pas SMP Emang seberapa suka sih Ngawar sama dunia Kekoreaan Jadi pas aku masih SMP tuh Aku ada di stage Dimana Waktu luang aku diisi Sama nonton Korea Semua Jadi ini salah satu lagu Penyanyi ini Dan lagu ini Ada juga sih penyanyi lain yang Apa ya Bikin aku kayak pengen ngerasain Gimana rasanya di atas panggung Kayak mereka Dan Ini Apa ya Ini salah satu penyanyi Yang paling aku tungguin Kayak Setiap pulang sekolah gitu kan Langsung pasang TV Langsung cari channel Korea Gitu kan Langsung berharap dia nyanyiin lagu ini Jadi emang Sesuka itu sih Mantap Punya impian Bisa Nyanyi bareng penyanyi Korea Punya Tapi mungkin masih ada Aku yang membatasnya Karena bahasanya Kali ya Benar sekali Masih banyak Cuman ya Ya pasti bisa lah Aku yakin lah Someday Nah kita udah Di penghujung nih Mungkin Mawar bisa Sapa Mawagis yang lagi Pada nonton Kali ya Sama ngajak-ngajak Mereka buat Beli tiket virtual konser Hai Mawaris semuanya Halo teman-teman Nanti tanggal 7 Agustus Jam 8 malam Aku mau ngadain virtual konser Pertama aku Dan Ya Kalau misalnya kalian tertarik Kalian bisa langsung check link Di bio aku Atau kalian bisa check di Loket.com Atau di Gotix Kita bakalan seru-seruan bareng Betul banget Jangan lupa Konsernya tanggal 7 Agustus Jam 8 malam Mawar Eva First ever virtual konser And meet and greet Silahkan Check di Loket.com Beli tiketnya Jangan lupa Nonton konsernya Support terus Mawar Eva Dan high online pastinya Sorry banget Tadi banyak banget Kendalanya Sampai ganti orang Ya Sukses terus ya Mawar Nanti Amin Kita bakal Nonton Konsernya Bye Thank you Bye bye Dah Makasih banyak Kak Sama-sama Thank you